hai halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel twin rantau oke guys di kesempatan kali ini cuaca masih cerah dan sangat bagus ya tak hujan, tak mendung lagi masih terang ya guys sekarang ini kita tengok kebun apa sayur ada dekat sana sebab kebanyakan sayur sudah dipotong ya jadi kita tengok diorang tanam apa sebab lama saya tak pernah pergi kebun ya saya tak pernah tengok kebun sebab sibuk, jadi sekarang ini kita tengok jum ikut saya jangan lupa subscribe dulu lepas itu tekan button bell nya karena anda akan dapat notifikasi jika ada video terbaru dari saya like juga jika anda suka dan komen jika anda ada request ataupun pertanyaan ya guys oke jom kita tengok sekarang ini musim apa manis ya manis ya oke guys sebelah sini lobak lagi beberapa hari kita akan ambil kita akan cabut dan sebelah bagian atasnya baru mau tanam lobak lagi ya guys itu ismail secara kapur taruh oke guys nah sekarang ini kita taruh kapur guys oke kenapa taruh kapur itu ulat nanti lobak tadi makan ulat lobak nanti jadi putih lepas itu ubi dia tadi makan ulat ya guys jadi selepas dibesihkan selepas dibesihkan guna kapur dulu kita tabur kapur dulu baru tanam biji ya guys sebelah sini lagi tiga hari kita cabut lobak dia lah ini apa bayah ini baza oke ini baja baza dulu baru taruh tanam ulang oke mau tanam lobak ini sifat kenalah vitamin vitamin oke sifat mari besar lah baza lagi ya oke guys biasanya lobak kita boleh tanam ulang sebanyak 4 kali ya guys jadi boleh berulang selama 4 kali selepas itu tak boleh lagi ya guys nanti lobak dia tak berapa cantik jadi kita kena tukar tanaman lain lah lain dengan tomato tomato hanya sekali saja kita tanam lepas itu kita kena tukar tanaman lain selama 2 kali baru kita akan balik ke tomato lagi ya guys sebelah sini pula kita tanam ketumbar ya guys sebenarnya tengah-tengah dia ada pokok chili ya guys tanaman ketumbar itu tanaman tumpang jadi biasanya dalam sebulan kita dah boleh cabut lepas itu pokok chili dia akan naik dengan cepat selepas ketumbar dia sudah hilang jadi kita tanam bukan satu jenis tanaman ya guys kita tanam bermacam-macam jenis jadi jika ada harga yang jatuh kita boleh harapkan tanaman lain macam dekat sini pokok chili baru tanam dan pokok tumpangnya sebelah sini kita tanam spring onion ya spring onion ini kita tanam daripada bawang merah ini pun pokok tumpang juga jadi selama sebulan kita sudah boleh ambil hasil dia ya kita boleh cabut sebelah sini pokok tumpangnya itu ketumbar dan kebetulan harga ketumbar jatuh jadi kita hanya membuangnya saja kita tak ambil ya guys biasanya kita buang selepas sebulan lebih pokok chili ini baru dia akan berbuah ini dia selepas ketumbar dia sudah tarik baru dia akan lebih cantik dan lebih cepat membesar ya guys baru dia akan nampak bunga dia sangat banyak selepas itu kita letak baja kita gunakan baja organik nah bahagian atas pula kita tanam kobis ya guys tapi kobis dia belum membungkus ini baru mengembang saja selepas letak baja ya oke kami guna baja organik yang macam dari soya macam itulah kopi saya sarankan juga ke you all semua jika tanak gunakan bahan kimia kita boleh guna kapur ya bancuh dengan air lepas itu kita spray dia bagi mengelakkan dimakan ulat ataupun serangga ya daun dia macam itulah kita spray air kapur selain untuk akar juga baik nah biasanya kita memanfaatkan pagar atau tepi-tepi ladang kita dengan tanaman macam peria lepas itu kacang macam ini kacang macam ini pokok dia boleh tahan bertahun-tahun ya guys jadi kita boleh tanam dekat pagar sebab ini tahan lama sampai bertahun-tahun pun dia akan tetap menghasilkan ya guys ini biasanya kita tanam untuk sendirilah makanan sendirilah yang ini pun dah setahun lebih rasanya tanam ya guys ada rame orang titia hari masak guys kita gunakan pagar untuk dia merayap pokok kacang walaupun dah bertahun-tahun tapi masih tetap ada banyak buah guys oh nampak tuh ada banyak buah ini yang dekat bawah dekat atas atas lagi banyak tapi disebabkan saya pendek tak sampai guys oke guys dah cukup untuk masa hari ini oke lanjut kita ambil pucuk daun labu manis ya guys pucuk labu manis ini sangat sedap guys masa tumis ke masa lemah masa belacan memang sangat sedap guys lagi sedap daripada kangkung guys ataupun kailan oke nah itu dia tadi guys kegiatan saya hari ini tengok keadaan kebun ya jadi banyak yang kosong baru tanam baru ya dan saya sudah dapat sayo oke guys terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang selalu support channel saya jadi nantikan video-video terbaru dari saya jumpa lagi di next video bye-bye